Seorang bandar narkoba diringkus polisi di sebuah hotel di Mataram, Nusa Tenggara Barat, saat sedang menunggu kurir yang akan mengantarkan narkoba miliknya. Di pasaman Sumatera Barat, seorang pria dan anak balitanya disegar petugas saat membawa 16 kg ganja kering. Tim Sus ditres narkoba Polda Sumatera Barat dibantu Polsek Rauh, mencegat sebuah mobil yang membawa narkoba jenis ganja kering yang dibawa dari penyabungan Sumatera Utara. Dalam penyergapan tersebut didapati 16 kg ganja kering yang akan diadarkan di beberapa daerah di Sumatera Barat. Mirusnya pria tersebut juga membawa anak balitanya. Warga yang gerak nyaris menghajar pelaku. Untuk menghindari amukan masa, polisi membawanya ke Polda Sumbat. Saat diinterogasi polisi, pria berusia 34 tahun tersebut mengaku keuntungan dari barang haram yang dijualnya akan dipergunakan untuk ujudi dari. Dilakukan penangkapan, kemudian setelah dilakukan pengledakan didapati di dalam mobil tersebut 16 paket ganja kurang lebih beratnya 16 kg. Berdasarkan keterangan pelaku, ini juga masih kita dalami bahwa katanya uang itu akan digunakan untuk judi online. Seorang pria berusia 47 tahun diriku Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Tengah karena diduga menguasai dan mengedarkan narkotika. Tersangka ditangkap di sebuah hotel di Mataram atas informasi dari kurir perempuan yang telah lebih dahulu ditangkap. Dari tangan tersangka, polisi menyita sabu-sabu seberat 891 gram dan uang 44 juta rupiah yang disimpan dalam tas miliknya. Narkoba tersebut dipesan dari Medan, kemudian dibawa ke Lombok oleh tersangka. Rencananya akan diadarkan ke seluruh wilayah di Pulau Lombok dan Sumbawa. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun becara. Timnya putar melaporkan.